Sediman musik atau pemain musik alat petik gambus untuk mengiringi tarian jepin lembut di Kabupaten Sambas di Ambang, Kepunahan. Selain minimnya alat petik gambus, kurang responsifnya generasi muda salah satu maestro gambus sambas ini sudah termakan usia. Munciri, yang biasa disapa warga sekitar dengan panggilan Neaki. Usianya kini sudah mencapai 82 tahun. Neaki adalah satu-satunya pemain musik gambus yang masih lincah dan atraktif dalam mengiringi tarian jepin lembut, sebuah tarian tradisional masyarakat Melayu Sambas. Munciri pun pandai menyusun syair dan melantunkannya sambil memainkan gambus. Sejak usia belia, Neaki Munciri yang berdomisili di Dusun Teluk, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, lincah memainkan jemarinya, memetik dawai gambus menjadi hentakan irama pandang pasir yang khas. Namun sayangnya, lelaki yang mendapatkan gelar sang maestro gambus oleh masyarakat ini, usianya tidak lagi muda. Penyakit tua yang mulai didelitanya sedikit menghambat kelincahan jemarinya, memainkan alat musik gambus. Menurut Rahim, salah seorang penerus tari jepin lembut, Neaki, merupakan satu-satunya pemain musik gambus yang tersisa. Belum ada generasi muda yang dapat meneruskan kemampuannya dalam memetik dawai senar gambus sesuai dengan hentak birama pengiring tari jepin lembut. Selain itu, alat peti gambus ini pun sudah sangat tua. Sudah banyak alat pendukungnya yang rusak. Karena itu mungkin menjadi salah satu sebab banyak generasi muda yang kurang tertarik belajar. Tari jepin lembut adalah sebuah tari tradisional masyarakat Melayu Sambas, yang merupakan sebuah hasil dari asivilasi budaya. Tarian ini merupakan sebuah hiburan yang di masa Kesultanan Sambas digunakan sebagai syiar Islam. Mengingat tarian ini awalnya dibawa para saudagar Arab yang berniaga. Oleh Sultan Sambas masa itu, diambil dan dijadikan sebagai salah satu media dalam menyebarkan agama Islam di lingkungan Kesultanan Sambas. Tari jepin lembut saat ini sudah mulai masuk dalam kategori warisan budaya tak benda atau WBTB. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Tari jepin lembut dipertunjukkan pada berbagai event budaya dan kegiatan besar masyarakat, seperti pernikahan, pesta syukuran, dan lain sebagainya. Armandar Mansyah, Darius Tarigan, melaporkan.